wow isinya ini cepet daging umur 6 tahun kira-kira 30 cm ini tingginya ada 6 meter kita lihat buahnya full dari bawah ke atas kita lihat sendiri ini jumlahnya ratusan ini mungkin hampir 100 ada ini tapi yang jadi itu sudah ada yang masak nah itu cipangan mungkin dimakan codot atau kalau lawar itu ini besarnya yang bagian bawah ini besar itu ini karena tidak terawat ya ini mungkin kita 5 kiloan kalau di petani di petani sini harga ini paling tidak 20an per kilo kalau 5 kilo ini harganya 100 ribu bukan murah bayangkan saja kalau disini ada 1, 2, 3, 4, 5 20an yang sepanan dan ini berbuah sepanjang tahun saya pikir ini cukup cukup prospek untuk dikembangkan ini produktivitasnya sepeda upking beda dengan nangkada ya jadi kalau lihat daunnya hampir mirip-mirip tapi ini cenderung ke banyak ke nangkanya dan di bawahnya dia lebih halus kalau nangkada dia lebih kasar di bawahnya ada bulu-bulunya kan nangkada ini tidak ini larinya kayak persis ke nangkak terus produktivitasnya bagus sama-sama bagus dengan nangkada tapi yang paling menyalok adalah bahwa di cepet daging ini ini buahnya full dalamnya jadi tidak ada istilahnya dalamnya rami aja atau kosong-sung gitu tidak kalau ini jelas-jelas full buahnya besar warnanya bisa kita itu benar-benar benar-benar kuning kuning pekat rasanya manis terus bijinya juga tidak terlalu tebal tidak terlalu besar jadi daging buahnya tebal saya pikir kalau untuk dikembangkan skala kebun untuk di Pontianak amat sangat menjanjikan dan belum ada ada tapi saya lihat belum belum berproduksi jadinya tidak banyak kelebihannya dibanding nangka kalau nangka sama-sama berbuahnya sepanjang tahun kalau cepet daging itu kan ada musim cepet daging kalau nangka ada ini hampir sama dengan nangka tidak tidak ada musim tapi harga jualnya lebih lebih tinggi daripada nangka cepet daging tapi kita ada kesulitan juga ini yang yang bikin bibitnya pun belum terlalu banyak untuk di di daerah Pontianak usah alusulnya masih cipang siur karena informasinya nangka ada ini asalnya dari Malaysia ini dan itu gambarannya kalau untuk untuk skala kebun saya pikir ini sangat menjanjikan biasanya di umur tiga tahun sudah sudah mulai menghasilkan tinggal saya pikir memang harus ada pembungkusan ya walaupun kadang-kadang tidak dibungkus ini yang di bawah tidak dibungkus pun sepertinya bagus hasilnya sementara tapi enggak tahu kalau ini yang di atas banyak serangan apa kena hamanya lumayan juga jadi ini teman-teman gambaran kita untuk pohon cepet daging dan prospeknya di Pontianak belum ada kalaupun ada sekarang harga buahnya sekitar 30 ribuan per kilonya oke itu aja ya terima kasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wow isinya luar biasa full dan kita lihat dalamnya sebesarnya seberapa oke secara kasat mata saja isinya cepet daging ini di samping full juga jauh lebih besar ini kita lihat ini lebih besar selamat menikmati